Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom Baik Bapak Ibu, selamat pagi, kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita bisa sama-sama datang beribadah memuji dan memulihakan nama Tuhan Nah Bapak Ibu, biasanya kalau lihat ya saya di samping main musik gitu ya atau saya di depan jadi worship leader, tapi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ya ternyata suasananya memang berbeda ya, nuansa aura-auranya itu cukup menegangkan ya ya kerana Tuhan tolong kita semua Nah hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar di bawah satu tema yaitu mengenali berhala diri Nah kita akan baca bersama-sama di dalam keluaran 20 ayat 1-5 Keluaran 20 ayat 1-5 Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab, kita bisa baca di depan Baik kita akan sama-sama membacanya Satu, dua, tiga Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Perikob ini berbicara mengenai 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada umat Israel Jadi ketika umat Israel keluar dari tanah perbudakan Ketika Tuhan sudah menyelamatkan umat Israel dari tanah perbudakan Disitulah Tuhan memberikan 10 hukum Taurat ini Nah yang pertama yang Tuhan sampaikan atau firmankan kepada umat Israel Dikatakan bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya Dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Nah Bapak Ibu kita perlu memahami di dalam bagian perikob ini Bahwa kita lihat bahwa sebelum bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Tuhan itu sudah menyelamatkan mereka Berarti kita harus pahami bahwa 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada umat Israel Bukan supaya mereka diselamatkan Tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan mereka Sehingga Tuhan itu memberikan 10 hukum Taurat itu Untuk apa? Supaya mereka hidup lebih tertidik Supaya mereka hidup bagaimana cara hidup benar dihadapan Tuhan Nah sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Sebenarnya kita pun demikian Misalnya ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari Ketaatan kita, kebaikan kita, apapun yang kita lakukan Sebenarnya bukan supaya kita diselamatkan Tetapi semuanya itu karena Tuhan telah menyelamatkan kita Sehingga apapun yang kita lakukan Semuanya itu respon kita terhadap kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita Maka Bapak Ibu ketika kita memahami hal ini Kita akan dengan sukacita menjalani kehidupan kita Karena apa? Semua yang kita lakukan karena Kristus sudah lakukan untuk kita Nah inilah berita Injil untuk kita Dan Bapak Ibu saya percaya bahwa ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat Ini bukan sekedar asal-asalan saja Dia memberikan bagian pertama Dikatakan bahwa jangan ada Allah lain dihadapanku Perintah ini terus menerus Allah sampaikan kepada umat Israel Jadi kalau kita melihat di dalam ulangan 6 pun ketika generasi kedua bangsa Israel itu Memasuk ke dalam tanah perjanjian, tanah kanaan Disitu pun Tuhan Allah itu mengingatkan kepada, memperingati kepada umat Israel Tentang 10 hukum Taurat ini Nah saya percaya bahwa ketika Allah sampaikan bahwa Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku Bukan sekedar asalan saja Tetapi bahwa Tuhan tahu kecenderungan hati umat Israel Nah karena itu Bapak Ibu hari ini kita belajar Tentang bagaimana kita bisa mengenali berhala Dan ada 3 poin yang saya rindu kita belajar pada pagi hari ini Yang pertama yaitu kita belajar tentang pengertian berhala Yang kedua masalah bangsa Israel mengenali berhala Dan yang ketiga yaitu solusi dari berhala Kita masuk di dalam poin yang pertama Nah Bapak Ibu menurut kita semua apa itu berhala Kalau saya tanya kepada kita sekalian Mungkin yang kita pikirkan atau kita tahu Berhala itu adalah patung-patung Patung-patung yang dibuat dari kayu Atau dari besi Atau dari pohon Atau dari apapun itu Yang menyerupai sebuah objek untuk disembah Mungkin kita berpikir Nah Bapak Ibu Ada seorang penulis buku rohani Ken Sande dikatakan gini Berhala Bukan hanya patung dari kayu, batu, atau besi Berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai Dan kita kejar menggantikan ala dan bisa dikatakan sebagai ala palsu Atau ala fungsional Nah Bapak Ibu kita lihat bahwa Ken Sande ini seorang penulis buku rohani Dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita cintai Itu bisa menjadi berhala kita Jika kita cinta sesuatu itu Dengan sungguh-sungguh dan kita meninggalkan Tuhan Kita lebih mencintai hal itu Daripada kita cinta kepada Tuhan Segala sesuatu itu mencakup dengan segala hal Segala sesuatu yang kita cintai Pasti adalah segala sesuatu Pemberian Tuhan yang mungkin baik untuk kita Yang kita anggap itu baik Tetapi itu bisa menjadi berhala Jika apa? Jika hati kita terikat oleh hal itu Dan kita meninggalkan menggantikan Tuhan Dengan hal yang baik itu Nah di dalam perjanjian baru Penyembahan berhala yang seperti umat Israel sembah Di dalam perjanjian baru penyembahan berhala itu Dipakai kata epitumiaia Yang artinya apa? Yang artinya bahwa keinginan yang berlebihan Jadi keinginan yang berlebihan Yang mungkin hati kita terikat oleh hal itu Itu juga bisa menjadi berhala Di dalam hidup kita Oke jadi berhala itu bukan hanya patung-patung Tetapi bahwa berhala itu Adalah keinginan yang berlebihan Ya mungkin hobi kita Sehingga dengan hobi kita Kita bisa meninggalkan Kita bisa melupakan semuanya Kita hanya fokus kepada hobi kita Atau apapun itu Bisa saja pekerjaan kita Bisa saja pelayanan kita Nanti saya akan memberikan contoh Nah Di dalam kloset 3 Ayat 5 Dikatakan juga bahwa Karena itu Matikanlah dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Yaitu Yaitu Percabulan Kenajisan Hawa nafsu Nafsu jahat Dan juga keserakaan Yang sama Dengan penyembahan berhala Jadi Paulus katakan bahwa Penyembahan berhala itu Tadi kita lihat bahwa Hal-hal yang baik pun Itu bisa menjadi berhala Dalam diri kita Tetapi ada juga Hal-hal yang tidak baik Yaitu Paulus katakan bahwa Ada percabulan Kenajisan Hawa nafsu Itu juga sama dengan berhala Nah ketika kita lakukan itu semua Itu menjadi sebuah Keinginan yang berlebihan Dalam diri kita Dan itu bisa menjadi Berhala Di dalam diri kita Saya akan kutip Tim Keller Tulisan Tim Keller Dikatakan begini Berhala adalah Apapun Dalam hidup kita Yang kita Anggap sangat penting Sehingga kita merasa Tidak dapat Memiliki hidup Yang berarti Jika Kita Kehilangannya Apapun yang kita Meliki yang Sangat penting Yang kita rasa Sangat berharga Di dalam hidup kita Dan kita merasa bahwa Hal itu kalau tidak ada Mungkin hidup kita Tidak ada apa-apa lagi Kita merasa bahwa Hidup kita tidak berharga lagi Dan bahkan mungkin kita rasa bahwa Saya sudah tidak pantas hidup lagi Nah hal itu bisa menjadi berhala Jadi dia mengikat Hati kita Sehingga hal itu Bisa dikatakan Bahwa itu adalah berhala Dalam diri kita Nah jadi Saya coba simpulkan Di dalam tiga bagian Yaitu berhala adalah Segala sesuatu Yang kita cintai Yang kita ingini Yang kita kejar Yang menarik hati kita Dari Tuhan Yang kedua Yaitu Segala sesuatu Berhala adalah Segala sesuatu Yang bisa memberikan Kesenangan Makna hidup Dan identitas diri Di luar Tuhan Terus yang ketiga Yaitu Berhala adalah Segala sesuatu Selain Tuhan Yang mengikat hati kita Mengarahkan hati kita Yang memotivasi kita Dan menguasai kita Atau mungkin yang kita layani Nah saya akan memberikan Satu dua contoh Supaya kita bisa memahami bagian ini Misalnya begini Bapak Ibu Pekerjaan Pekerjaan adalah Hal yang baik Dan Tuhan Menyuruh kita untuk Bekerja dan berusaha Nah tetapi Pekerjaan itu Bisa menjadi berhala Untuk kita Pekerjaan itu Bisa menjadi berhala Untuk kita Bila Kita mengejar Sedemikian rupa Kita bekerja Kita berusaha Sedemikian rupa Sehingga Tanggung jawab kita Kepada keluarga Diabaikan Kita terus Berfokus Dan hanya berfokus Kepada pekerjaan kita Sampai kita mengabaikan Hal-hal yang lain Bahkan kita Bisa mengabaikan Mungkin Keranian kita Kita bisa melupakan Tuhan Dan itu Pekerjaan Bisa menjadi Berhala Dalam hidup kita Tadi kita sudah lihat Definisinya Apa yang kita cintai Apa yang kita kejar Apa yang mengikat hati kita Itulah Berhala Di dalam Diri kita Atau misalnya Pelayanan Kita semua disini Sudah melayani Tuhan Dan Pelayanan itu Adalah sesuatu hal yang baik Yang Tuhan berikan kepada kita Yang Yang dimana Kita lakukan Sebagai respon kita Kepada apa Yang Tuhan sudah berikan Kepada kita Tetapi Bapak Ibu Berhal Pelayanan Bisa menjadi Berhala Jika apa Pelayanan itu Dijadikan sebagai Ajang Pertunjukan diri kita Kita menjadikan Pelayanan itu Sebagai tempat Memuaskan hasrat Hati kita Dimana kita Mau diakui Kita mau Diterima Sehingga Pelayanan itu Bukan fokusnya Kepada Tuhan lagi Tetapi kepada diri kita Dan itu Adalah Berhala Bagi kita Nah Bapak Ibu Hari ini Kita belajar Di dalam Bangsa Israel Apa yang dilakukan Bangsa Israel Kita belajar bersama-sama Penyempaan berhala Yang dilakukan Bangsa Israel Dan kita akan melihat Kira-kira Apa yang memotivasi Bangsa Israel Sehingga mereka melakukan Berhala Dan kita pun Akan belajar bersama-sama Apa Yang menjadi Akar Motivasi Atau akar berhala Di dalam Hidup kita Kita masuk di dalam Poin kedua Masalah bangsa Israel Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Masalah bangsa Israel Yaitu bahwa Mereka Hidup Di dalam Budaya Penyembahan berhala Yang pertama Mereka hidup Di dalam Budaya Penyembahan berhala Berhala Bagi bangsa Israel Adalah hal Yang bukan Disembunyikan Sebelum bangsa Israel Keluar dari Tanah perbudakan Dari tanah Mesir pun Mereka sudah hidup Di tengah-tengah Bangsa yang kuat Dengan Penyembahan Yaitu Bangsa Mesir Dimana bahwa Bangsa itu kuat Dengan Berhala Banyak kuil-kuil Bangunan Dibangun dan Banyak patung-patung Yang menyerupai Dewa mereka Jadi ketika mereka Ada masalah Ketika mereka Membutuhkan pertolongan Hal yang mereka lakukan Yaitu datang Kepada patung-patung Dewa-dewa mereka Untuk Menyembah Untuk meminta Pertolongan Dan hal ini Juga berdampak Bagi umat Israel Yang pada saat itu Hidup bersama dengan mereka Mereka pun Akhirnya Terpengaruh Atau dipenguruhi Oleh Penyembahan berhala itu Nah Tetapi Tidak sampai Disitu saja Tapi kita Perlu melihat Kira-kira Bahwa Ketika umat Israel Ketika mereka Melakukan penyembahan berhala Apa yang Memotivasi Hati mereka Apa yang menjadi Motivasi Di balik Penyembahan Berhala Bangsa Israel Nah Bapak Ibu Jika kita mempelajari Maka kita akan melihat Bahwa sebenarnya Patung-patung Yang disembah oleh umat Israel Itu adalah Hanyalah berhala yang nampak Sesuatu yang nampak Yang bisa dilihat Tetapi bahwa Ada motivasi Di balik Berhala itu Motivasi hati Di balik Berhala itu Yang memotivasi hati mereka Yaitu Bahwa Mereka itu Rindu Atau mereka itu Pengen mendapatkan Pertolongan Mereka itu Pengen perlindungan Mereka itu Pengen mencari Keemanan Kepastian Dan kenyamanan Jadi Yang nampak Penyembahan Kepada patung itu Itu Hanyalah Perilaku yang nampak Tetapi bahwa Motivasi hati mereka Yaitu Mereka ingin mencari Sebuah kenyamanan Saya memberikan contoh Misalnya Kalau kita baca Di dalam Keluaran 24 Ketika Musa Naik ke gunung Sinai Selama 40 hari Kita pasti tahu Selama 40 hari Musa naik Di gunung Sinai Disitu Umat Israel Menunggu Menunggu Musa Kurang lebih 40 hari Dan umat Israel itu Mereka mulai penuh Dengan kekhawatiran Mereka mulai khawatir Dengan keberadaan Hidup mereka Lalu apa yang dilakukan Umat Israel Mereka Menyuruh Harun Yang waktu itu Sama-sama dengan mereka Waktu itu Musa masih di Gunung Sinai Mereka katakan Kepada Harun Harun Kita Sekarang ini Bingung Mau buat apa Kenapa Karena Musa Yang menuntun kita Sampai di tempat ini Ini sudah pergi Dan kita tidak tahu Kapan kembali Jadi mereka Mereka mengeluh Kepada Harun Untuk apa Supaya Harun itu Membuat patung Bagi mereka Supaya mereka Menyembah Supaya patung itu Jalan di depan mereka Sebagai penolong mereka Sebagai Ala mereka Ala palsu Untuk menuntun Mereka Di Padanggurun itu Nah Kita lihat Yang mereka Lakukan Berhala itu Atau patung Lembu emas Patung lembu Tuangan Yang mereka Lakukan Kita lihat Itu hanyalah Perilaku yang Nampak Wah Kita lihat Oh iya ya Bangsa Israel Itu menyembah Berhala Tapi Yang kita lihat Ternyata mereka Itu butuh Apa Mereka itu Sebenarnya Butuh Kenyamanan Mereka sebenarnya Yang mereka butuhkan Yaitu Sebuah Kepastian Mereka Mau mengontrol Hidup mereka Sehingga Ini yang saya rindu Bahwa kita sama-sama Mau lebih menggali lagi Di dalam Untuk mengenali Berhala Di dalam hati kita Apa yang memotivasi Hati kita Sehingga Kita itu Bisa diikat Atau kita itu Akhirnya juga Menyembah Kepada berhala Dan kita mungkin hari ini Kalau itu masih ada Dalam diri kita Kita perlu bertobat Nah Ini motivasi Hati bangsa Israel Ketika Mereka itu Membuat Patung lembutuangan Untuk menyembahnya Mereka ingin Mencari tempat Kenyamanan Tempat keamanan Mereka Di luar Tuhan Dengan membuat Ala palsu Yaitu Patung Lembutuangan itu Mereka ingin Mengontrol Atau mengandalkan Hidup mereka Menyelesaikan Rasa takut Mereka Dengan membuat Ala palsu Mereka Ingin berkuasa Atas hidup mereka Dengan Mencari Pertolongan Di luar Tuhan Nah Saya coba Memberikan sebuah Contoh Saya coba Memberikan sebuah Contoh Gunung es Ya Tapi gunung es Kalau kita lihat Bahwa Yang nampak Adalah Sebagian kecil Betul Yang nampak Hanya sebagian kecil Tapi yang di bagian Dalam Yang bagian Dalam Analah Yang besar Nah Kita kelihatan Lihat wah gunung es Ini kecil ya Padahal di bawah Itu cukup besar Dan Kalau saya bilang Inilah gambaran Di luar Bangsa Israel Menyembah Patung-patung Itu hanya yang di luar Dosa perilaku Yang kita lihat Secara kesat mata Tetapi Di dalam Yaitu mereka mencari Kenyamanan Kontrol hidup Dan mereka ingin berkuasa Untuk hidup mereka Itu adalah Dosa motivasi Berhala Di dalam Misalnya begini Si A ya Katakan si A Dia itu cepat emosi Dia itu cepat marah Nah Kita seringkali lihat Hanya sebatas Perilaku yang dilakukan ya Wah Si Joshua Suka marah Si Joshua Cepat emosian Nah mungkin Kalau kita sebatas Seperti itu Maka kita tidak akan tahu Apa yang memotivasi Di dalam hatinya Kita perlu telusuri lagi Bahwa kira-kira Apa yang membuat Sehingga Joshua itu bisa marah Kita harus menyelidiki lagi Menelusuri lagi Apa Yang ada Di dalam Hati Joshua Yang nampak Yang suka marah Yang suka emosi Maka kita Perlu memahami Mengapa Sampai Dia Bisa melakukan hal itu Kita tidak bisa Langsung lompat kepada Perubahan perilakunya Tapi kita perlu lihat Motivasi hatinya itu kenapa Kenapa sampai dia bisa marah Mungkin ada hal Yang berharga Yang diganggu Mungkin ada hal yang Ada hal yang diganggu Begitu ya Sehingga Dia itu mulai marah Itu kita perlu Telusurinya Nah Bapak Ibu Maka kita perlu Melihat Motivasi Hati kita Kita perlu melihat Apa sih Yang ada Di dalam hati kita Yang selalu Mengganggu hidup kita Yang membuat Sehingga Nabah suka marah Marah Nabah suka emosi Kita perlu lihat Di dalam hatinya Kira-kira apa Yang memotivasi Dan kita perlu Membereskan Hati kita Nah Bapak Ibu Motivasi hati Kita tergantung Seberapa Besar pengenalan kita Akan betapa besar Kasih Tuhan Di dalam Hidup kita Artinya gini Bahwa Pengenalan kita Akan Kasih Kristus Akan kasih Tuhan Yang begitu besar Akan menolong kita Untuk Melakukan Sesuatu yang baik Dengan Motivasi Yang benar Nah Maka Kita perlu Melihat Terus menerus Kira-kira Ketika kita melakukan Sesuatu Apa Motivasi Di balik Semuanya Bapak Ibu Maka kita penting Juga melihat Sampai kedalaman Hati kita Kita perlu Menelusuri lagi Nah Kita lihat Berhala Di dalam Hati kita Nah Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Hati kita Didesain Oleh Allah Untuk Menyembahnya Tetapi seringkali Kita menggantikan Penyembahan Yang sejati Dengan Alah-alah Palsu Jadi hati kita Ini sebenarnya Didesain Allah Untuk apa Untuk kita Menyembah Kepada Allah Yang benar Kepada Allah Yang hidup Tetapi seringkali Yang kita lakukannya Kita menggantikan Hati kita Yang harusnya Menyembah Kepada Ciptaan kita Sang pencipta Hati kita Yang harus Menyembah Kepada Sang pencipta Kita beralih Kepada Menyembah Kepada Ciptaannya Misalnya Anggap ya Jadi Hati kita itu Harusnya Menyembah Kepada Allah Yang hidup Sang pencipta Sang Tuhan kita Sang juru selamat kita Tetapi kita gantikan Dengan menyembah Apa yang diberikan Tuhan Ciptaannya Nah Bapak Ibu Di dalam kehidupan Sehari-hari kita Keliatannya mungkin Kita menyembah Tuhan Kita datang beribadah Kepada Tuhan Kita nyanyi Dengan bersuka cita Kita bersorak-sorak Kita berdoa Kita satu Dan lain-lain Tetapi Bisa jadi Penyembahan kita Mungkin kelihatan Bahwa kita menyembah Tuhan Kita melayani Tuhan Tetapi Sebenarnya bahwa Bisa saja Tuhan itu Hanyalah Sarana Atau alat Untuk Kita mencapai Sebuah Tujuan Atau apa yang kita inginkan Jadi Tujuan itu Tidak menjadi tujuan utama Di dalam hidup kita Tetapi Tuhan itu Sebagai Hanyalah Sarana Atau alat Yang kita gunakan Untuk mencapai Apa yang kita inginkan Dan itu berbahaya Tuhan itu Kita jadikan Tuhan fungsional Di dalam diri kita Kita perlu hati-hati Untuk hal itu Nah Bapak ibu Kebaikan yang kita lakukan Harus didasari Dengan motivasi Hati Yang benar Kebaikan yang kita lakukan Harus didasari Dengan motivasi Hati Yang benar Misalnya begini ya Kita melakukan Disiplin rohani Kita Saat teduh Kita baca Firman Tuhan Kita berdoa Tapi Hal yang perlu Kita selidiki lagi Kira-kira Dibalik Dari hal baik Yang kita lakukan itu Apa Motivasi Hati kita Nah Bapak ibu Ketika kita Saat teduh Ketika kita berdoa itu Kira-kira Apa motivasi hati kita Dan itu perlu Kita telusuri Jangan sampai kita berpikir Bahwa Kita membangun hubungan Kita dengan Tuhan Dengan motivasi Bahwa Supaya Tuhan itu Menolong Atau memberkati saya Supaya Supaya Saya itu Mendapatkan sesuatu Daripada Tuhan Atau Motivasi saya itu Bahwa Tuhan itu Sebagai Alat Atau Sebagai Alat transaksional Yang kalau saya lakukan Sesuatu Maka dia akan Memberkati saya Yang kalau saya lakukan Sesuatu Maka Tuhan itu Akan memelihara Kehidupan saya Sebenarnya Itu adalah Sebuah pemahaman Yang keliru Di dalam disiplin rohani Itu adalah Sebuah hal yang baik Tetapi bahwa Kita perlu Motivasi yang benar Bahwa Kita lakukan Semuanya itu Karena apa Karena Allah Sudah melakukan Semuanya untuk kita Contoh tadi Bangsa Israel Sepuluh hukum taurat Mereka lakukan Bukan supaya Mereka itu Dipelihara Tuhan Atau supaya Mereka itu selamat Tetapi bahwa Tuhan itu Sudah menyelamatkan Mereka Sebelum Mereka lakukan Hukum taurat Nah demikian kita pun Demikian Kita membaca Alkitab Kita saat Terdu Kita berdoa Sebenarnya Hal itu Harusnya membuat Kita semakin Cinta Dan mengasihi Tuhan Bukan sebagai Alat transaksional Untuk apa Untuk kita Menarik hati Tuhan Supaya Tuhan itu Ikut maunya Nah ini yang disebut dengan Tuhan Itu sebagai Alat Hanya sebagai alat Dan serana untuk Mencapai Tujuan Yang kita mau Harusnya Tuhan itu menjadi Tujuan utama Di dalam segala hal Misalnya Bapak Ibu Kita beribadah kepada Tuhan Kita memuji Tuhan Kita menyanyi Kita memberikan Persembahan kepada Tuhan Sebenarnya itu adalah Respon kita Sebenarnya itulah Bukti kita Kepada apa yang Tuhan Sudah berikan kepada kita Kita lakukan itu Supaya apa Supaya kita itu Semakin mengasihi Tuhan Di dalam Kehidupan kita Nah Bapak Ibu Berbicara tentang Motivasi hati Saya Mengutip sebuah Contoh motivasi hati Di balik Keserupaan dengan Kristus Ini saya ambil dari buku Profesor Sen Senjaya Kita semua Dia memberikan Sebuah contoh Tentang bagaimana Kita harus rupa Dengan Kristus Nah Profesor Sen Senjaya ini Dikatakan gini Ada seorang Dia memberikan contoh Ada seorang Dia adalah seorang Yang kaya Seorang yang terpandang Lalu Dia itu Dikuasai oleh Keinginan Untuk dihargai Dan dihormati Orang-orang Dan Penghormatan Atau penghargaan Ketika orang menghormati dia Menghargai dia Itu adalah Sebuah hal Yang dia idam-idamkan Dia sangat senang Kalau ketika dia datang Ketika Melihat orang lain Di tempat kerjanya Terus orang itu Menghormati dia Dan itu dia Dia sangat mencari hal itu Nah satu kali Orang ini Ya Orang Si orang kaya ini Dia bertobat Dia menerima Tuhan Setelah itu Dia menyerahkan dirinya Dia diwapti Setelah itu Dia melayani Tuhan Ketika dia melayani Tuhan Dia sangat berapi-api Melayani Tuhan Tetapi Ambisinya Yaitu apa Hanya untuk Dilihat orang Ambisinya Yaitu Bahwa Dia itu Dia katakan bahwa Saya mau serupa Tuhan Tetapi Di balik Keserupaan dia itu Ada motivasi hati Yang tidak baik Yaitu apa Dia yang mencari pengakuan Jadi Sebenarnya Sebelum dia bertobat itu Dia mencari pengakuan Dia hormati Karena apa Karena kekayaan Karena kedudukannya Tetapi ketika dia bertobat Dia katakan bahwa Dia mau serupa seperti Tuhan Tetapi bahwa Dia sekarang Ketika dia bertobat Dia percaya kepada Tuhan Dia dihormati Karena apa Keserupaan dengan Kristus Nah ini seringkali Agak sulit kita menerkau Tapi kita bisa lihat Di dalam hati kita Ketika kita lakukan kebaikan Ketika kita melayani Tuhan Ketika kita Di dalam Disiplin rohani Kira-kira apa Yang memotivasi hati kita Apakah betul bahwa Saya mau semakin cinta Tuhan Motivasi saya itu Saya mau terus hidup Untuk menyenangkan hati Tuhan Untuk terus mengenal Kristus Ataukah motivasi saya Supaya saya dilihat Bahwa saya orang yang paling rohani Nah Bapak Ibu Khususnya begini ya Kita para pelayan Tuhan ya Ketika saya berbicara begini Bukan berarti bahwa Saya ini lebih baik dari Bapak Ibu Tidak demikian Saya pun bergumbul Dan kita semua bergumbul Di hadapan Tuhan Nah misalnya Juga khususnya kita Yang para pelayan Tuhan Rekan-rekan yang melayani Tuhan Worship leader Singers Pemain musik Teman-teman Pengguru share Teman-teman kapten Kira-kira apa yang memotivasi kita Di dalam pelayanan Apakah pelayanan itu Hanyalah Kita gunakan Untuk memenuhi Berhala di dalam hati kita Yaitu pengakuan Penerimaan Seperti contoh yang tadi Atau kepelayanan itu Sebagai respon kita Terhadap apa yang Tuhan Sudah berikan kepada kita Nah Empat poin Akar dari berhala Atau empat poin Dosa motivasi Yang Yang ada di dalam hati kita Yang membuat Sampai tingkah laku kita Mungkin kita Seperti yang tadi Kita marah-marah Atau kita malas-malas Atau kita mencari pengakuan Dari orang lain Atau kita menjadi orang yang Sinis Atau apapun itu Nah kita mau lihat Empat hal Empat akar dosa berhala Di dalam hati kita Empat akar Yang pertama Yaitu dosa Berhala kuasa Yang kedua Yaitu Berhala penerimaan Yang ketiga Berhala kenyamanan Dan yang keempat Yaitu berhala kontrol Atau kendali Nah Empat poin ini Empat berhala ini Yang selalu mengganggu hati kita Yang selalu Mengganggu hati kita Dan berhala di luar Atau perilaku yang nampak Nampak itu Mungkin kita akan Misalkan Kita mencintai Kita mencari uang Mencintai uang itu Lebih dari apapun Atau di dalam karir Atau prestasi kita Yang kita kejar Hanyalah Penghormatan Dari orang lain Penghargaan dari orang lain Atau misalkan Keluarga Yang tadi saya sudah jelaskan Atau akan mungkin Pasangan kita Bisa menjadi berhala Jika kita mencintai Pasangan kita Lebih dari cinta kita Kepada Tuhan Nah Kita masuk di dalam Yang pertama Kuasa Berhala kuasa Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Orang yang memiliki Berhala kuasa Yaitu bahwa Dikatakan bahwa Hidup saya berarti Jika Saya mempunyai kuasa Dan pengaruh Atas orang lain Jadi orang yang memiliki Berhala kuasa Yaitu dia ingin Pembuktian diri Di dalam melakukan sesuatu Misalnya di kantor Di pekerjaannya Di rumahnya Bahkan di dalam pelayanannya Yang ia cari Yaitu apa Yaitu pujian Dari orang lain Dia pengen diakui Sehingga Apa Semgalah hal dia akan lakukan Untuk mendapatkan Pengakuan Atau pujian Dari orang lain Orang-orang yang memiliki Berhala kuasa Yang paling ditakutkan apa Yaitu Dia takut direndahkan Dia takut direndahkan Dipermalukan Dan dia takut Tidak dihormati Akhirnya apa yang nampak Yaitu Dia akan mungkin cepat tersingguh Dia akan cepat marah Dan dia akan penuh Dengan kecurigaan-kecurigaan Kepada orang lain Dan orang-orang Yang memiliki Orang yang memiliki Berhala kuasa Yaitu Orang yang Sulit menerima Masukan dan kritikan Karena apa Yang dibutuhkan Dari dia Adalah Pengakuan Atau Dihormati Dari Orang lain Nah Yang kedua Yaitu Berhala penerimaan Berhala penerimaan Yaitu dikatakan bahwa Hidup saya Berarti Jika Saya Dicintai Dan Dihormati Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Orang-orang Ya orang yang memiliki Berhala penerimaan Yaitu orang yang melakukan Segala sesuatu Untuk diterima orang Dengan segala cara Dia akan lakukan Hanya untuk mendapatkan Penerimaan Dari orang lain Nah orang seperti ini Akan berusaha Terlihat sempurna Ya Dia akan lakukan Wah kalau datang di gereja Sangat baik Sangat luar biasa Tapi mungkin di tempat kerja Atau di rumah itu Ya Mungkin Tidak seperti di gereja Gitu ya Nah kenapa Karena yang dilakukan Yaitu dia mau Untuk diterima Oleh orang lain Orang-orang yang memiliki Berhala penerimaan Ini Yaitu masalah yang terjadi Yaitu Mereka takut Ditolak Dan akhirnya apa Mereka itu Bisa berbohong Bisa berpura-pura Di depan orang Hanya untuk apa Supaya diterima Oleh orang lain Maka ada hal yang dikorbankan Yaitu Dia mengorbankan Kenyamanannya Dia mengorbankan Harga dirinya Bisa dia mengorbankan Keluarganya Hanya untuk apa Untuk Supaya Diterima Oleh orang lain Nah Bapak Ibu Apa yang Kristus katakan Di dalam Poin ini Nah kita seringkali Mungkin juga Bahwa suka mengejar Penerimaan itu Tetapi bahwa Yang Kristus katakan Kita tidak perlu Mencari pujian Atau penerimaan Dari orang lain Kenapa Karena Kristus Telah menerima kita Kristus menerima kita Bukan Karena kehabatan kita Bukan karena Kesempurnaan kita Tetapi Kristus itu Menerima kita Ketika kita Masih Orang yang Berdosa Karena itu Kita tidak perlu Mencari pujian Pengakuan Dari penerimaan Dari orang lain Karena Kristus itu Sudah menerima kita Sebelum kita itu Melakukan Semuanya Yang berikutnya itu Berhala Kenyamanan Berhala Menikmati Kesenangan Hidup Nah Orang-orang yang Memiliki berhala Kenyamanan ini Dia selalu mencari Kenyamanan Di luar Tuhan Misalnya ketika dia Ada masalah ya Kalau anak-anak muda Yang dilakukan Mungkin main game Bukan satu jam Tapi berhari-hari Berjam-jam Dia main game Dia cari tempat nyaman Ya sudah lah Daripada saya stres Saya cari tempat Kenyamanan Di game Nah Kalau Ada juga yang bisa Tempat pelariannya Ya tempat-tempat Hiburan gitu Untuk apa? Untuk mencari Kenyamanan Nah orang yang memiliki Berhala kenyamanan Yaitu bahwa Orangnya santai Orangnya itu Takut Mencoba Sesuatu yang baru Dia itu Menghindari Tanggung jawab Jadi Dia itu Tidak mau menerima Sebuah tanggung jawab Dia itu sudah berpikir Aduh nanti Saya kayaknya Tidak bisa deh Saya sepertinya Begini saja Lebih baik lah Nah masalah terbesar Dari orang yang memiliki Berhala kenyamanan Yaitu apa? Dia mengalami Kejenuhan Dia rasa Di hidupnya itu Tidak berarti Hidupnya itu Biasa-biasa saja Nah Nah tapi Apa yang Kristus Tuhan Katakan kepada kita Bahwa kenyamanan Kita harus sadari Bahwa damai Sejahtera Dan kenyamanan Hanya Di dalam Kristus Terus yang terakhir Yaitu Berhala Kontrol Atau kendali Orang yang memiliki Berhala kontrol Atau kendali Yaitu Dikatakan bahwa Hidup saya Berarti Jika saya Bisa Menguasai hidup saya Nah Orang yang Memiliki berhala kendali Yaitu Orang Yang dominan Orang yang Mau mengatur Mengendalikan semuanya Bahkan hal-hal Kecil Di dalam hidupnya Dia mau kendalikan Bahkan di dalam Keluarganya itu Dia mau kendalikan Bahkan hal-hal yang Terkecil Nah Orang yang memiliki Berhala ini Dia akan Cepat sekali Stres Dia akan Cepat sekali Khawatir Jika Hal-hal yang Dilakukan itu Tidak berjalan Sesuai dengan Apa Yang Dia inginkan Nah Apa yang Kristus katakan Di dalam Kita belajar Berhala kendali Yang Kristus katakannya Itu Kita harus Sedari Bahwa Kristus Adalah Allah Yang Mengendali Hidup kita Kristus adalah Allah yang berdaulat Dan memegang Kendali dalam Hidup kita Karena itu Di dalam Kehidupan kita Kita harus Mengakui bahwa Allah-lah yang berkuasa Berdaulat untuk Hidup kita Sehingga kita harus Sadari bahwa kita Adalah manusia yang Terbatas Sehingga tidak Semua hal Kita bisa Kendalikan Kita harus Belajar Percaya Kepada Kristus yang Memegang Kendali Ya bukan berarti Setelah saya Bicara begini Terus kita Akhirnya hidup Sebebas mungkin Tidak demikian Bapak Ibu Tetapi Yang saya Maksudkan Jangan sampai Kita mengendalikan Semua hal Di dalam Diri kita Sampai kita Lupa Bahwa Tuhan Yesus itu Berkuasa Di dalam Diri kita Bahwa Tuhan Yesus itu Berdaulat Di dalam Hidup kita Itu penting Nah Bapak Ibu Empat hal ini Yang menjadi Akar Motivasi Di dalam hati kita Dan kita perlu bereskan Dan kita masuk Di dalam Puan ketiga Solusi Dari berhala hati kita Solusinya Yaitu Bahwa Semua persoalan Berhala Dalam hati kita Hanya bisa Kita selesaikan Dengan Menggantikan Berhala itu Dengan Kristus 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 menjadi Satu-satunya Di dalam Hidup kita Nah Jika kita Mengerti Dan memahami Betapa Besar Kasih Tuhan Di dalam Kehidupan kita Maka Kita tidak Perlu lagi Mengejar Kuasa Kendali Penerimaan Dan juga Kenyamanan Kenapa Karena semuanya Itu sudah Diselesaikan Tuhan Untuk kita Dan itu Kabar baiknya Untuk kita semua Bahwa kita Tidak perlu Mencari lagi Pengakuan Dari si A Si B Kita tidak Perlu Mengejar lagi Popularitas kita Kita tidak Perlu Mengejar lagi Supaya Orang itu Mengasihi kita Karena kita Lakukan Dengan Sebuah Ketulusan Hati Karena kita Sudah Yakin Dan kita Percaya Bahwa Kristus itu Sudah Lakukan Semuanya Untuk kita Jadi Tidak ada Lagi Kepura-puraan Di dalam Hidup kita Kristus Sudah Selesaikan Semuanya Itu Untuk Kita Karena itu Yang perlu kita Lakukan apa Di dalam Berhal ini Yang perlu kita Lakukan Yaitu kita harus Bertobat Kita harus Menyesali Kita harus Berfikir lagi Kira-kira Apa sih Selama ini Yang mengganggu Hati saya Dan kita Perlu datang Kepada Tuhan Mengaku Segala dosa kita Dan bertobat Tetapi Pertobatan Kita Pertobatan Yang Lahir Dari Sukacita Yang Luar Biasa Kenapa Karena Kristus itu Sudah Lakukan Semua Di atas Kayu salib Dia Menanggung Semuanya Untuk kita Sehingga Ketika kita Datang Kita Mengaku Dosa kita Kepada Kristus Kita Datang Kepada Tuhan Kita Datang Dengan Sebuah Penyesalan Tetapi Di saat Yang Bersamaan Kita Bersukacita Karena Kristus Sudah Melakukan Semuanya Untuk kita Maka itu Bapak Ibu Sama-sama Kita Renungkan Di dalam Hidup Kita Kembali Lagi Bertanya Di dalam Hati Kita Kira-kira Apakah Selama Ini Kita Apa Yang Kita Cari Apakah Kita Mencari Pengakuan Apakah Kita Mencari Penghargaan Dari Orang Lain Nah Apakah Selama Ini Kita Juga Mungkin Dengan Kita Menunjukkan Siapa Kita Merendahkan Orang Lain Atau Selama Ini Kita Akan Marah Atau Kita Merasa Sakit Hati Ketika Kita Dimara Atau Dikritik Atau Apakah Kita Merasa Selama Ini Kita Direndahkan Atau Kita Diabaikan Atau Bapak Ibu Mungkin Kita Perlu Lihat Di Dalam Hati Kita Apakah Selama Ini Kita Menghindari Orang Atau Tugas Yang Diberikan Kepada Kita Apakah Selama Ini Kita Cemas Di Dalam Hati Kita Apakah Selama Ini Kita Kuatir Apakah Selama Ini Kita Tidak Mengambil Risiko Di Dalam Hidup Kita Atau Apakah Selama Ini Kita Mudah Marah Atau Mudah Tersinggung Apakah Selama Ini Kita Hanya Mementingkan Diri Kita Tanpa Mempedulikan Orang Lain Ataukah Selama Ini Kita Bekerja Kita Melayani Tuhan Hanya Untuk Mendapat Pengakuan Dari Orang Lain Bapak Ibu Kita Lihat Di Dalam Hati Kita Apa Yang Memotivasi Hati Kita Mari Kita Renungkan Kembali Bagaimana Kasih Kristus Kasih Tuhan Yesus Yang Diberikan Kepada Kita Secara Cuma Cuma Telah Menyediakan Kepada Kita Kita Terperlu Lagi Mencari Pengakuan Kita Terperlu Lagi Mencari Penerimaan Kuasa Kendali Dari Orang Lain Sebab Tuhan Sudah Lakukan Kepada Kita Karena Itu Bapak Ibu Izinkanlah Kristus Menata Ulang Motivasi Hati Kita Untuk Terus Memandang Hanya Kepada Keindahan Kasih Kristus Nah Kiranya Tuhan Menolong Kita Semua Untuk Melihat Bahwa Betapa Begitu Indahnya Kasih Tuhan Untuk Hidup Kita Dan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Itulah Yang Menata Ulang Hati Kita Di dalam Kasih Dan Nunggeranya Mari kita Berdoa Tuhan Tuhan